Halo teman-teman semua Selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang dua saklar ganda dan dua setepontak pada instalasi listrik atau instalasi listrik rumah Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kabel-kabel yang sudah masuk di TEDUS Kabel yang ini yang saya pegang ini adalah kabel wasah dari KWH PLN yang sudah masuk melalui output MCB Masuk ke TEDUS untuk kabel merah dan kabel biru adalah kabel netral dari KWH PLN yang sudah masuk TEDUS 10 juga Kemudian yang ini ada kabel merah dan kabel biru kabel merah untuk lampu dan kabel biru juga untuk lampu yang ini Pasar dan netral ini juga sama ya lampu ini kabel yang ini juga lampu ini dan kabel ini juga lampu yang ini Kemudian kita pasang untuk kabel lainnya kabel untuk jalur instalasinya Kita pasang untuk kabel kasar dan kabel netralnya masuk ke TEDUS seperti ini ini kabel kasar dan kabel netral ya masuk ke TEDUS Untuk kabel merah atau kabel kasar langsung disambung dengan kabel kasar dari sini kabel merahnya ini sambung dengan kabel kasar dari KWH PLN yang sudah terkonek di output MCB Dan untuk kabel biru atau kabel netralnya sambung ke kabel netral dari KWH PLN Kemudian untuk jalur ke setok kontak dan kesaklar janda kita tarik kabel lalu juga masuk Kita mulai untuk kabel pasar dan kabel netral Untuk kabel pasar dan kabel netral kabel pasar warna merah kabel netral warna biru Kita langsung masuk aja Kabel netral atau kabel biru kabel biru sambung ke kabel netral dari KWH PLN Langsung sambung di setok kontak ya Langsung sambung di setok kontak ya Setok kontaknya sambung sini Untuk kabel netral Oke Kemudian kita pasang kabel merah Masukkan kabel merah Kabel merah kita pasang atau kita sambung ke kabel merah atau ke kabel pasar dari KWH PLN Yang sudah tersambung ke kabel merah yang sudah tersambung ke kabel merah untuk ke TEDUS Oke Kemudian kabelnya yang sudah masuk di maklokan setok kontak ini Kita sambung di sini Kita konek di sini Oke sebelumnya kita kasih kabel jamperan untuk suplai pasar ke saklar ganda Kemudian sambung terlebih dahulu Setelah itu langsung pasang di setok kontak untuk kabel pasar Dan ini kabel jamperannya yang sudah masuk di setok kontak untuk saklar ganda Sebagai suplai power atau kabel pasar menuju ke saklar ganda Koneknya di sini di tombol merah Kemudian kita pasang untuk kabel lampu di saklar ganda pada outputnya di tombol putih masing-masing Ya masing-masing kabel nanti Konek di tombol putih yang ini Ini kabelnya Ini instalasinya yang masuk di ombak putih pada saklar ganda Yaitu di bagian output Kemudian di kabelnya pasang ke lampu yang ini untuk kabel merahnya Sambung Kemudian kita pasang satu kabel lagi untuk masuk di saklar ganda di output yang ini Untuk lampu yang ini Langsung konek aja di tombol putih yang ini Kemudian ini kabelnya Lalu pasang atau sambung di kabel lampu yang ini untuk kabel merahnya Oke setelah semua terkoneksi untuk pengkabelan di saklar ganda dan juga penyambungan untuk ke masing-masing lampu Kemudian ada dua kabel biru yaitu kabel netral dari lampu Ya gabung jadi satu Setelah gabung untuk masing-masing kabel netral Kemudian disambung atau digabung ke kabel netral dari KWH PLN Ini kabel netralnya yang sudah terhubung di step kontak Dan untuk ke instalasi Tedus Oke semuanya kita rapikan terlebih dahulu Untuk penyambungan di kontak bisnya Kabel ground kabel warna kuning Masuk ke stop kontak Sampai jumpa Sampai jumpa Untuk kabel pasang kabel grounding dan kabel netral sudah masuk ke step kontak Kemudian langsung di pasang Lalu kita lakukan untuk instalasi berikutnya Nah sabar ganda dan stop kontak juga Ini kabel instalasinya yang sudah tersambung Untuk kabel pasangnya langsung dari KWH PLN yang tersambung disini Kemudian masuk ke Tedus Kabel netralnya juga langsung dari KWH PLN yang sudah tersambung disini Kemudian masuk ke Tedus Kita pasang Pasang untuk kabel biru Untuk kabel netralnya Setelah kontak Kemudian pasang Kemudian pasang di setelah kontak Pasang 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 kabel untuk pasang di step kontak sambung langsung dari KOPLN yang sudah bersambung disini connect di step kontak sambung dulu ya kemudian masuk ke saklar belanda untuk supply pasar atau input di saklar belanda connect di tombol merah kemudian pasang untuk lampu ini kabelnya koneksi kabelnya sambung kabel lampu yang warna merah kabel nitral dari masing-masing lampu ini gabung lalu disambung kabel nitral dari KWH PLN selamat menikmati oke setelah terpasang kemudian kita tambahkan untuk kabel groundingnya konek disini ini ini juga lebih putus kemudian dipupas ini juga dipupas sambung selamat menikmati selamat menikmati Nah itu langsung kesan aja Oke kita pasang untuk selasinya Sekian dari saya Penjelasan cara memasang 2 saklar ganda Dan 2 stop kontak pada instalasi listrik Atau instalasi listrik rumah Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dengan channel maintenance.com Terima kasih